Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini Mama Ceris mau buat tempat tidur Monika Bahannya dari stick ice cream ya, ini yang sudah jadi Belum ada kasurnya, jadi yang ini baru langkah membuat ranjangnya ya Bisa digunakan LOL atau bonika kecil lainnya Ranjang ini cukup digunakan untuk 2 buah LOL Cara buatnya mudah teman-teman Kita kumpulkan dulu stick ice cream yang bagus ya Gak berlubang, gak juga retak atau patah Kita kumpulkan sebanyak kurang lebih 30 deh pak cadangan Ini untuk bagian, untuk tidurin ya bagian apa ya namanya Ranjangnya yang untuk di tidurin ya Kemudian kita ukur panjangnya Kemudian kita potong Nah ini digunakan sebagai perekat satu stick dengan stick yang lain Gak harus selalu rapat kok teman-teman, jarang antara satu stick dengan stick yang lain Kalau ranjang yang asli kan juga begitu ya, gak langsung rapat satu dengan yang lain Jadi ini ikut-ikut ranjang asli ya ranjang kita Kemudian kita kasih lem tembak juga bagian atas dan kita lem seperti ini Kemudian kita ambil 2 stick ice cream dan kita potong sama panjang kanan kirinya Kita potong menggunakan kunting aja, tapi kunting yang besar dan kuat ya Satunya juga, ada bahan stick ice cream yang mudah pecah teman-teman Tapi ada juga yang banyak gak mudah pecah Pilih yang gak mudah pecah ya, kalau mau buat ranjang Dan harus kita potong seperti ini Ini buat stick yang berikutnya Kalau sticknya udah jelek, jangan dipakai teman-teman Soalnya nanti bisa merusak keseluruhannya Kita potong 4 ya 4 sepanjang ranjangnya Kemudian yang tadi, yang dipotong 2 kanan kiri sepanjang Kita akur seperti ini teman-teman Selebar Alas dari ranjang ya Alas dari kasur Kasih kasur, kemudian kita lem Di bagian tengahnya kita lem Ini akan digunakan sebagai kaki dari ranjang Jadi lebarnya harus dipastikan pas Kemudian bagian tengahnya diberi stick seperti ini Kita lem tembak juga sticknya Oh iya, untuk membuat keracinan ini Kita menggunakan lem tembak teman-teman Karena memang paling pas ya Dia ada volumenya Sehingga membantu Merekatkan sekaligus menahan stick es krim Nah ini kita lem Begitu juga dengan Kaki satunya Kan kakinya ada yang bagian bawah Berdekat kaki LOL Ada yang bagian atas ya Dekat kepala LOL Ini sama lebarnya Dan juga tingginya Nah Supaya nanti Alas tidurnya Atau tempat LL menempelkan Punggung itu Ada penahannya Maka kita Tumpuk beberapa stick es krim Di atas Stick es krim yang pertama tadi Jadi Supaya bisa untuk Landasan seperti ini teman-teman Ditempel Tiga susun ya Kita lem Menggunakan lem tembak juga Untuk membuat Susunannya Kita Potong stick es krim yang baru Kita kunting Sebetulnya semakin panjang Penahannya semakin kuat sih Tapi Hasilnya kurang cantik ya Maka Mama Ceris Susun tiga aja Yang kedua Terus sekarang Yang ketiga Lagi satunya juga Ini sudah susunan pertama Kemudian Susunan keduanya Diberi stick es krim lagi Terus Ini susunan ketiga Nah kita tunggu Sampai kering Nah setelah kering Saatnya menempelkan Alas tidurnya Begini teman-teman Ke kaki ranjangnya ya Jadi Yang tadi tiga Susun itu Digunakan sebagai Landasan dari Dipan teman-teman Dipan atau apa ya Istilahnya itu Nah begini Nanti kita Kasih lem tembak Soalnya Kalau gak susun tiga Cuma satu Kurang kuat teman-teman Sebagai landasan dari Itu ya bagian yang Untuk Baring Tapi kalau tiga Dia itu kuat Nah ini Kemudian kaki satunya Juga dilem Setelah dua kakinya Dilem Sekarang kita Lem bagian atas Bagian atas Daerahnya Biasanya kan Ada sepertinya Kita boleh Seperti ini Boleh juga Sticknya itu Di belakang Jadi di belakang Dari Kakinya Tergantung Selera kita Tadi baru ada dua Untuk atas Kita buat lagi Dua untuk bawah Caranya Sama seperti tadi Kita tandai Kemudian kita potong ya Terus dipotong Satu lagi dipotong Satu lagi dipotong Ini sebaiknya Sama panjang Teman-teman Supaya hasilnya Bagus dan rapi Nah ini sudah Sekarang tinggal Ditempelkan Ke bagian atas Ya ranjang Ini boleh di depan Dari Itunya Boleh di belakang ya Kalau di depan Hasilnya begini Kalau ditempel di belakangnya Yang berdiri ke atas Itu juga boleh Nah ini Sudah jadi Ranjangnya Teman-teman Tinggal nanti Oh iya Ini kan Kekatan tebal-tebal Jadi ditutup aja Dengan stick es krim lain Agak lebih rapi Sama seperti Ranjang orang ya Biasanya ditutup juga Bagian ini Ini juga Satunya Ditutup aja Ditempelkan Dengan lem tembak lagi Kemudian dipasang Nah ini sudah Jadi Sekarang Tinggal Buat Kasurnya ya Jadi bagian samping Seperti itu Bagian atas Seperti ini Menurut saya Ini sangat mudah Dibuat teman-teman Dan Sangat ekonomis Dibandingkan Beli yang Langsung jadi ya Biasanya Lebih mahal Tapi kalau buat sendiri Bisa sesuai dengan Besar dan tinggi Yang kita butuhkan Nanti Mama Jaris akan Membuat Kasurnya Tapi kali ini Dipannya dulu ya Atau Tempat kasurnya dulu Buat Ranjangnya dulu Nah ini Sudah jadi Teman-teman Agak besar ya Ini Karena untuk Dua LOL Tapi kalau Mau buat satu Juga bisa sih Nanti tinggal Di perkecil aja ya Oh iya teman-teman Yang susah Mendapatkan Stik es krim Stik es krim itu Ada di toko Bahan-bahan Kerajinan Teman-teman Di toko Bahan kue Juga kadang-kadang Ada Karena dimanfaatkan Untuk Membuat es krim ya Tapi di tempat Toko bahan Baju Cara buat Lampu tidur Dari botol bekas Buat Baju Baju Dan lain-lain Semoga Teman-teman Suka Dan bermanfaat Tepat teman-teman Ya Mama Jerry Spamit dulu Bye-bye Teman-teman Teman-teman